Nah Prof. Evi, ketika sebuah negara menolak masuk terhadap warga negara lainnya, apakah negara tersebut punya kewajiban menjelaskan alasannya secara terbuka mengapa menolak seperti itu Prof? Atau hal ini termasuk kedaulatan diplomatik suatu negara? Diplomatik itu hak, itu hak negara tersebut. Nah pasti secara umum biasanya kan kami tidak mau menerima orang ini gitu karena ya pasti ada sebab ya. Dan itu sebabnya ya pasti menganggung keamanan, entah ya kita di ekonomi, politik, atau sosial budaya. Ya biasanya disebutkan secara umum sih, secara umum saja. Jadi sebetulnya kalau Singapura sampai secara menjelaskan sebab-sebabnya, itu sebetulnya mereka harus cukup generous ya. Tapi itu hak negara, itu hak anaknya. Sama seperti kita punya rumah, ada tamu datang. Kan kita berhak loh menerima tamu. Menerima atau tidak menerima ya, itu berhak. Memang kita adat, kita orang timur ya, masa tamu datang nggak diterima ya. Tapi secara internasional sebetulnya nggak harus kayak gitu. Oh dia nggak janjian kok sama saya? Saya juga ada keperluan yang lain gitu misalnya. Ini saya lagi wawancara nih sama Mas Alfa, tiba-tiba ada tamu, pasti saya tolong. Saya bilang, saya nggak punya janji, saya lagi janjian. Soalnya saya ada kerjaan nih, saya ada wawancara gitu. Nah hal seperti itu juga berlaku bagi negara. Jadi negara tuh berhak, siapapun yang masuk negaranya ditolak tuh hak mereka. Nah mau dijelaskan atau tidak juga hak mereka gitu loh. Berarti tidak ada kewajiban setiap negara itu yang menolak harus menjelaskan atas dasar apa, alasannya apa seperti itu ya. Tapi untuk hubungan baik, diplomasi, berteman baik, makanya kan DEPLU kita juga minta penjelasan. Karena kita dalam konteks ASEAN, negara tetangga dekat, masa sih, nah itu saya pikir hal-hal seperti itu walaupun tidak dalam hukum, hal tidak diwajibkan, tapi ya karena praktek bertetangga baik, itu saya pikir dilakukan oleh Singapura seperti itu. Jadi bukan karena hal-hak ya, itu hak mereka. Medcom.id, a part of Media Group Network.